Shalom, selamat pagi kepada sahabat Fisdak dimanapun Anda berada. Salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita akan mendengarkan Renungan Pagi mari kita berdoa bersama. Segala puji dan syukur kami melimpahkan kehadapan hadiratmu Bapak. Dengan penuh rasa syukur dan dengan penuh kerendahan hati kami umat-umat Tuhan datang lagi di pagi ini. Memohon biarlah Tuhan boleh ampuni dosa dan kesalahan kami. Layakkan kami untuk dapat menerima akan berkat Tuhan khususnya di hari ini, hari yang indah ini. Kami akan melangkah di dalam hari pekerjaan kami tapi sebelumnya kami mau mendengarkan sabda firman Tuhan melalui Renungan Pagi. Biarlah firman yang dapat menolong kami untuk terus mengenal Tuhan, terus mengerti akan maksud dan kendakamu di dalam hidup kami semua. Hajarilah kami agar supaya kami selalu setia, selalu mau berjalan dan mau menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Inilah doa dan pormonan yang hamba-hamba bahwani di dalam nama Yesus Tuhan dan juru selamat kami. Amin. Renungan Pagi hari ini hari Rabu tanggal 23 Maret tahun 2022. Dengan judul, Umatnya adalah bagiannya. Tetapi bagian Tuhan ialah umatnya. Yaakub ialah milik yang ditetapkan baginya. Didapatinya dia di suatu negeri, di Padanggurun, di tengah-tengah ketandusan dan auman Padangbelantaran. Di kelingingnya dia dan diawasinya, dijaganya sebagai biji matanya. Ulangan 32 ayat 9 dan 10. Saudaraku yang kekasih, Kristus merencanakan agar tata tertib di sorga. Rencana pemerintahan di sorga, keserasian ilahi di sorga ditunjukkan dalam jemaatnya di bumi. Dengan demikian dalam umatnya ia dimuliakan. Dengan perantar mereka matahari kebenaran dan bercahaya ke dunia dalam kemuliaan yang gemerlapan. Kristus telah memberikan kepada jemaatnya perlengkapan yang memadai. Agar ia menerima kemuliaan yang melimpa ruah dari miliknya yang telah ditebus dan dibelinya. Ia telah mengornyakan kepada umatnya kesanggupan dan berkat agar mereka dapat menunjukkan kecukupannya sendiri. Jemaat yang dianugerahi kebenaran Kristus merupakan tempat penyimpanannya yang dalamnya kekayaan kemurahannya. Rahmatnya dan kasihnya harus kelihatan dalam pertunjukan terakhir yang sempurna itu. Kristus memandang pada umatnya dalam kesucian dan kesempurnaan mereka. Sebagai pahala kerendahannya dan penambahan kemuliaannya Kristus pusat agung yang daripadanya bersinar segala kemuliaan. Alfa dan Omega jilid 6 halaman 320. Saudaraku yang kekasih tujuan yang ingin dicapai Allah melalui umatnya saat ini adalah sama dengan yang ingin dia capai melalui Israel. Dengan melihat kebaikan, belas kasihan, keadilan dan kasih Allah yang dinyatakan di gereja. Dunia memiliki pernyataan karakternya. Dan ketika hukum Allah dicontohkan dalam kehidupan bahkan dunia akan mengakui keunggulan orang-orang yang mencintainya. Taat kepadanya serta melayani Allah lebih dari setiap orang di bumi. Allah menjaga setiap umatnya, dia memiliki rencananya untuk setiap orang adalah tujuannya agar mereka yang mempraktikan ajarannya yang suci akan menjadi orang-orang terhormat. Testimonis jilid 6 halaman 12 dan 13. Demikianlah firman Tuhan yang kita baru saja dengarkan. Salam kami dari Fisdak Media Ministri. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih.